Halo guys, kembali lagi dari Total Technic Drawing, kita akan belajar Atodesk Empater Pro yang 2024 untuk latihan bagian pemula, disini kita akan bikin tutorial tentang cara bikin rangkaian pipa ya untuk tutorialnya, disini kita pilih new, kita pilih ke English, ke standar, kita gunakan 5 inci ya untuk pipa, biar lebih mudah aja, terus disini kita gunakan bagian, apa disini ada nfion, nl ya, tinggal kita ke Tobin dan pipa, ya, set dulu ya, set dulu, lanjut ke bagian materialnya, disini kita pilih yang bagian stainless plus video pipa, yang ini ya, nah kita oke, lanjut ke bagian settingnya ya, kita setting pipanya, edit, tinggal disini kita pilih inci-nya 4 inci, disini kita warnanya, kita kasih warna kuning, terus lanjut ke bagian, apa, ininya 40, gak usah diubah, tinggal kita save aja, oke, disini kita ada organit, buat nintikin objek utamanya, kita kontrol point, klik kanan, ke switch pan ya, seperti ini, kita ke new lagi, kita oke lagi, tinggal baru tinggal ke pipanya, rotornya, kita klik seperti ini, panjang aja boleh, sampai sini dulu ya dia ya, maunya sampai sini dia ya, dekat amat ya, biasanya apa, biasanya lebih panjang gitu ya, tapi gak apa-apa lah, seperti ini aja lah, baru panjang dia ya, oke, seperti ini dulu, oke, seperti inilah kira-kira ya, kita klik dulu aja, coba kita akan, istilahnya kita lurusin dulu ya, lurusin atau takutnya gak lurus, coba kita lurusin dulu ke bagian sini, sampai sini, ini lurusnya cuma satu doang lagi ya, oke, terus yang ini sampai sini, oke juga lurus, yang ketinggiannya cuma satu doang ya, jadi gak usah lah, oke aja lah ya, coba kita takutnya miring gitu ya, kita lurusin dulu, coba kita kasih disini ukurannya, dari sini ya, kita kasih disini, 20 inci, disini kita kasih 30 inci, disini kita kasih 30 inci juga, disini kita kasih ketinggiannya adalah 35 inci, disini lebarnya kita kasih 40 inci, seperti ini ya, takutnya gak lurus gitu ya, coba yang ini lurus ya, tadi kan udah lurus ya, oke lah, kalau udah lurus, dia takutnya gak lurus gitu ya, oke lurus ya, oke, oke tinggal kita finish dulu aja ya, seperti ini hasilnya ya, bentuknya ya, tinggal kita akan gunakan palep dan sebagainya, disini kita akan masuk dulu ke pipa ya, pipa yang ini biasa ke bawah itu adalah ke pipa, jadi kita gunakan disini, palepnya, palep untuk biar air tidak balik lagi ke pompa ya, kalau mati di opanya, jadi disini kita bikin dulu dudukan buat palep, ada PLACA ya, kita klik, disini kita cari yang bagian flashnya, disini kita gunakan yang bagian, yang B16.5, flash yang weeding, kita klik, terus disini kita 4 inci kan, sesuaiin sama pipanya ya, 4 inci ya, kita 4 inci tinggal klik, oke, tinggal disini kita pindahin kesini, nah caranya pindahin kemana, kita gunakan counter clitting, kita pindahin yang ini ya, arahnya yang moncong ini ke pipa ya, seperti ini tinggal F, oke, baru ke palepnya, lagi, cari ke bagian bawah ya palep ya, ini palep, palepnya buat apa, buat tidak balik lagi yang ini ya, tinggal gunakan disini B16 ya, tinggal 4 inci, oke, klik disini, oke, disini kita pindahin lagi dari sini sampai kesini, apply, oke, disini kita akan puterin ke atas ya, kita klik kanan, edit, edit beating, plus yang ini ya, nah terus ininya kita puterin sampai 90 dajat, oke, lanjut yang ininya kita copy ya, yang apa yang dudukan buat palepnya ke sininya, kita klik kanan, copy, kita pastikan lagi, klik kanan, pastikan, terus yang ininya arahnya ke palep ya, yang moncongnya kan mau ke pipa, jadi kita pindahin, kita gunakan kotel lagi, biar kelihatan ya, yang ini ke sini, eh, klik dulu yang ini ya, oke, pindahin ke sini, oke, seperti ini ya, lanjut ke bagian disininya ya, disininya kita akan bikin, bentuk router T ya, T atau sambungan T, kita kasih disini plus lagi, kita cari lagi sambungan yang T, disini banyak ya, komponen yang buat ininya, kita plusnya, kita gunakan yang ini, kita gunakan 4 inci, oke, kita masukin ke sini langsung aja, oke, arahnya pengen kemana, ke sini ya, kita klik kanan, edit lagi, edit beating lagi, puterin sampai sini ya, sampai 180 derajat, oke, langsung kalau sudah seperti ini, kita, yang ini juga kita gunakan, apa, ibaratnya, bentuk seperti ini ya, atau kita tambahin lagi, letter T nya, klik lagi, klik lagi disini, 4 inci, oke, kita masukin ke sini langsung ya, gak apa-apa masukin langsung sini, atau disini juga gak apa-apa nih, disini ya, oke, tinggal ininya kita puterin ke bagian, mana arahnya pengennya gitu ya, kayak saya arahnya pengen kesana ya, ya, arahnya jadi puterin kesini, 90 derajat ya, oke, seperti ini ya, kira-kira ya, baru, oke, kalau sudah seperti ini ya, kita sambungin disini, seharusnya disini ya, gak apa-apa lah, seharusnya kalapnya disini, tapi gak apa-apa lah, kita akan, apa, new lagi, kita nomor 2 ya, tinggal disini kita retor lagi, kita bikin dari sini, dipanjang, gak usah panjang-panjang ini, oke dulu, trotor lagi, dari sini sampai sini, oke lagi, kita bikin lagi, dari sini sampai ke sini juga, seperti inilah, ya, yang ini seharusnya ada sedikit lebih panjang, atau yang ininya kebawahin ya, biar lebih, yang ininya kita kebawahin lagi, disini, sampai sini, oke, sampai ke masuk sini, ya, seperti inilah, oke, seperti ini ya, hingga, disini kita kasih ukuran dulu, disini kasih 20, disini kita kasih 25, disini kita kasih 340, disini kita kasih sekitar 35, disini kita kasih 2, apa yang, kalau gak bisa kan ada 2 ukurannya ya, 25, oke, 25, terus disini kita kasih, 25 juga, oke, seperti ini ya, sehingga kita finish lagi, disini kita gunain juga sama kayak palep-palep gitu ya, tapi disini kita akan gunakan, palep penutupnya, disini 1, disini 1, dan disini 1 aja lah ya, jadi ada palep 3, 1, 2, 3 ya, jadi kita gunakan disini posisinya, kalau palep ya ini juga sama nih, kita klik aja disini, yang ini ya, kita copy aja yang ini, di kanan, copy atau kita CTRC, CTRP, CTRC, CTRP, CTRC, CTRP, ada 3 ya, oke, kita pindahin lagi, kita pindahin, yang bagian ini ya, arah, yang moncongnya ke bagian pipa ya, seperti ini, tinggal kita apply, terus yang ini juga, kita apply, terus yang ini juga, apply lagi disini, seperti ini ya, lanjut ke bagian ininya, apa, arahnya, arah moncong ininya, kita gunakan disini, kita gunakan disini palep yang ada putarannya, buat penutupnya yang bagian disini, kita gunakan yang bagian disini aja, kita gunakan 4 inci, oke, seperti ini ya, lanjut, tinggal kita pindahin lagi, kesini, oke, terus yang ini jangan lupa, putar lagi ke atas, kita gunakan, klik kanan, ke edit, piting yang atas ini ya, rotalnya, kita sampai 90 derajat, oke, yang ini juga boleh ya, yang bagian disini, sini-sini juga boleh, terus ke bagian, mana nih, kita yang disininya, yang ini kita copy dulu ya, kita copy dulu, copy, pasti, ini yang kita masukin lagi, apply, seperti ini ya, ada 1, 2, 3, oke, lanjut, yang bagian disini kita copy lagi, CTR-CT, CTR-B, terus, rotor lagi, masukin ke sini, apply, arahnya pengen ke atas, klik kanan, edit rotor lagi, putarin ke sini, sampai 90 derajat, oke, seperti ini ya, ini kita tutup aja lah, atau kita gunakan seperti ini juga bisa, yang ini kan posisinya buat, apa, ke, apa, kompanya ya, ini salurannya ke sini-sini, kalau pengen buka, pengen tutup bisa aja ya, yang ini kita gunakan lagi, kita CTR-CT, CTR-B, yang ini kita copy lagi, masukin ke sini, oke lagi, ini yang puternya ke arah, klik kanan, editing, kita ke atas ini sampai 90 derajat, oke, yang disini jangan lupa yang ininya, klik CTR-CT, CTR-B, klik kanan, eh, klik kanan ke on lagi, oke, yang ini juga sama, CTR-CT, CTR-B, oke, seperti ini ya, hasilnya nih, bentuknya, jadi ada sedikit masuk di sini, dan di sini bisa dikunci, dan sebagainya ya, yang ini, oke, kalau udah oke, coba di sini kita akan bikin pipa lagi, oke, router lagi, masuk ke sini sampai sini, kita kasih 20 inci aja, oke dulu, 20 inci, oke, terus yang disini kita finish dulu, yang ini kita copy, CTR-C, CTR-B, masukin sini buat dudukan maps itu ke, apa, ke kompa ya, harus pakai ininya ya, kita ke, lagi yang ini masuk ke ini, kira-kira seperti ini ya, kalau pengen ditutup, kita coba kita gunakan, ininya ditutup gitu ya, ah, nggak usah lah, ini kan masuk ke pompa ya, yang ini, yang ini seperti ini lah, kira-kira terus yang ini kita, kita gunakan router lagi ya, pompa lagi, router, kita kasih di sini, nggak usah panjang-panjang, seperti ini, dan ini juga kita kasih, eh, sorry nggak di oke dulu, jadi dia malik ke atas ya, oke, kita CTR, kita router lagi, sini, ke sini, nah, baru oke, oke, di sini kita kasih sekitar, nggak usah lebar-lebar, yang nggak bisa kita arah lagi satu, 20 inci, oke, yang ini kita kasih 20 inci juga, nggak bisa, yang satu lagi, 20 inci, oke, yang ini juga sama, 20, oke, tinggal kita finish, seperti inilah ya, nggak usah panjang-panjang, terus kita tutup ke bagian, eh, arahnya ya, arahnya, arahnya kita tutup, di sini menggunakan, perintah, ada dua tutupannya, atau kita dibuka aja, seperti ini, nggak apa-apa ya, tinggal kita kasih warna aja ya, kita warna ini, yang kuning, tetap ininya, kita, palap dan dudukannya, kita kasih warna, kita tekan CTR, biar ngeblok semuanya, seperti ini, eh, ini kita jangan, oke, ini jangan, oke, 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 di sini ada piece ya, kita, di sini kita gunakan, eh, apa, warna blue aja ya, blue atau warna, biru, mana blue, atas ya, atas, blue white, blue blue, mana bluenya, blue ini kali ya, oke, seperti ini ya, terus yang ininya, sambung apa, lengkungannya, seperti ini, kita CTR, ini juga, ini juga, ini juga, ini juga, ini juga, ini juga, oke, tinggal kasih warna, di sini warna merah aja, atau warna hijau, seperti ini ya, biar kelihatan bagus, oke, itu dia guys ya, cara latihan buat, rangkaian pipa, mau maaf, kalau ada kesalahan dari video ini, saya juga masih belajar, kalau ada kesulitan, silakan komentar, jangan lupa like, sampai jumpa kembali, terima kasih, sampai jumpa kembali,